Seorang kakek berusia 71 tahun di Lumajang nyaris diajar masa usai melakukan aksi penipuan terhadap seorang ibu pemilik warung. Modus yang dilakukan pelaku dengan mengaku mampu menggandakan uang. Setelah diamankan warga selamat 71 tahun warga desa Ranu Bedali, Kecamatan Ranuyoso diamankan pihak kepolisian Kemapolsekota Lumajang. Selamat nyaris menjadi bulan-bulan warga yang ada di Pasar Baru setelah menyelancarkan aksi penipuan kepada seorang ibu penjual nasib. Beruntung polisi yang sedang melakukan pengamanan di kantor KPU Satempat segera merapat dan mengamankan pelaku. Awalnya pelaku berpura-pura makan di warung makan milik Atma 60 tahun di Pasar Baru. Saat itu ia menawarkan jasa menggandakan uang, bahkan ia bisa meyakinkan korban kalau ia bisa mengubah kertas menjadi uang. Karena penasaran korban kemudian mencoba memberikan uang 500 ribu rupiah untuk bisa digandakan menjadi 50 juta. Namun setelah beberapa saat uang 500 itu ditaruh di dalam sebuah kain, ternyata pelaku menukarnya dengan uang mainan. Konton saja korban marah dan anaknya yang ada di samping korban menghajar pelaku. Rekan-rekan anggota Prasumajang yang sedang melaksanakan pengamanan di KPU ini mendapat telpon dari warga yang ada di Pasar Baru. Bahwa di Pasar Baru ada seseorang yang membawa uang palsu. Pada saat itu mereka sedang makan di warung. Pada saat makan di warung itulah mereka ngomong-ngomong bahwa dia mempunyai uang yang dibungkus, minta ditukar. Setelah ditukar dengan nilai kalau nggak salah tadi 500 ribu dengan uang ratusan ribuan banyak yang ditukar. Ternyata setelah dicek ini uangnya palsu. Sehingga tadi masyarakat tersebut diamankan warga di situ, selanjutnya kita amankan ke Polres Lumajang. Dan pelaku merupakan residivis kasus penipuan yang berulang kali masuk penjara dengan modus mengedarkan uang palsu.